Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya nak Nah, pastikan semuanya sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan norejah ya nak Jangan lupa persiapkan alat tulisnya Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya Berdoa dimulai A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin Ya rabbal alamin Hari ini kita akan belajar tematik tema G Yaitu indahnya keragaman di negeriku Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP Bahasa Indonesia dengan KD 3.7 Materi pokok Satu, menuliskan dan menyampaikan informasi baru berdasarkan teks Dua, menemukan kata sulit, gagasan pokok, dan informasi baru dari teks Ibu guru harap setelah menyaksikan video ini Soli-soli khas semua mampu menulis dan menyampaikan informasi baru berdasarkan teks Mampu menemukan kata sulit, gagasan pokok, dan informasi baru dari teks SBDP dengan KD 3.3 Materi pokok Memperagakan pola lantai dalam tari daerah dan formasi pola lantai tarian daerah Guru-guru harap setelah menyaksikan video ini Soli-soli khas semua mampu memperagakan pola lantai dalam tari daerah dan formasi pola lantai tarian daerah Menuliskan dan menyampaikan informasi baru berdasarkan teks Nah, untuk mendapatkan pengetahuan baru atau informasi baru dari sebuah teks Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan Di antaranya Satu, membaca judul teks Dua, membaca keseluruhan isi teks Tiga, mencari kata-kata sulit yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya Empat, mencari ide pokok paragraf Lima, menyajikan informasi yang didapat dalam bentuk peta pikiran Setelah membaca judul dan membaca keseluruhan isi teks Selanjutnya, kalian mencari kata-kata sulit kemudian mengartikannya Kata sulit adalah kata-kata yang belum dipahami atau diketahui maknanya Kata sulit dapat berupa kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah Pentingnya kita belajar arti kata sulit antara lain Satu, kita bisa mengetahui arti kata dari suatu kata yang kita anggap belum kita tahu arti sebelumnya Dua, membantu kita dalam berkomunikasi atau menambah kosa kata yang kita miliki Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosa kata baru Antara lain sebagai berikut Satu, membaca keseluruhan kalimat yang didalamnya terdapat kata sulit Dua, mencari tahu makna kata sulit tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia Rangkah selanjutnya untuk menemukan informasi baru dari sebuah teks yaitu dengan mencari ide pokok paragraf Pada semester 1, kita sudah belajar tentang ide pokok Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Iya benar, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf Ide pokok bisa juga disebut sebagai gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok, atau pokok pikiran Ada beberapa langkah untuk menemukan sebuah ide pokok Yang pertama, tentukan topik yang sedang dibicarakan Dua, cari tahu pandangan penulis tentang topik yang sedang dibicarakan pada paragraf pertama Jangan lupa bahwa pokok pikiran dapat terletak di awal atau di akhir paragraf Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan Paragraf tersebut membahas tentang apa Jadi, kalian cari intinya dari paragraf tersebut Langkah terakhir, yaitu menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran Akan mempermudahkanmu menyusun informasi penting dalam suatu teks Sebagai contoh, coba kalian buka buku tematik halaman 3 Dengan judul Pulau Tanjung Bunga Nang Cantik Untuk mendapatkan informasi dari teks ini Kalian harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan sebelumnya Yang pertama, baca terlebih dahulu judulnya Kemudian yang kedua, membaca seluruh isi teks Yang ketiga, menemukan kata-kata sulit Misalkan kata-kata baru yang kita temukan Yaitu kata habitat dan dialek Kemudian kita cari artinya Habitat artinya yaitu lingkungan tempat tinggal suatu makhluk hidup Dialek atau logat adalah cara mengucapkan kata yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan daerah asal atau suku bangsa Selanjutnya, mencari ide pokok paragraf Ide pokok paragraf 1 yaitu keindahan alam yang ada di Kepulauan Flores Kemudian ide pokok paragraf kedua, suku-suku yang mendiami Kepulauan Flores Dan ide pokok paragraf ketiga, keragaman bahasa yang ada di Kepulauan Flores Selanjutnya, langkah terakhir kita sajikan ide pokok tersebut ke dalam peta pikiran Semoga dengan langkah-langkah yang sudah ibu berikan Bisa mempermudah kalian dalam menemukan informasi atau pengetahuan baru dari sebuah teks yang kalian baca Sekarang kita akan membahas pelajaran SBDP Memperagakan pola lantai dalam tari daerah Tarian daerah menjadi salah satu kelebihan dalam ragam budaya di Indonesia Misalnya saja di Papua Tari perang dari Papua yang biasanya dibawakan secara berkelompok Menunjukkan kegagahan dan sikap kepahlawanan masyarakat Papua Banyak penari dalam tari perang ini terdiri atas 7 orang atau bahkan lebih Para penari memakai kostum tradisional dan membawa panah sebagai atribut tarian mereka Gerakan yang ditampilkan sangat khas dan penuh semangat Layaknya prajurit yang hendak menuju medan peperangan Dalam setiap tarian daerah, setiap penari memiliki posisi gerak masing-masing Posisi gerak tersebut akan membentuk suatu pola lantai Tarian daerah ada yang dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok Gerak tarian setiap penari ditentukan oleh pola lantai Pola lantai biasanya diperlukan dalam sebuah pagelaran seni tari Pola lantai di atas panggung terdiri atas pola lantai lurus dan lengkung Tarisaman misalnya merupakan contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai lurus Sementara tari kecak merupakan contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai lengkung Pola lantai merupakan pola yang memadu gerakan penari ke arah yang ditentukan Pada dasarnya pola lantai tari berpasangan atau kelompok memiliki pola lantai sederhana Antara lain sebagai berikut Satu pola lantai lurus Antara lain pola lantai lurus horizontal yaitu bergerak menyamping ke kiri atau ke kanan Pola lantai lurus vertikal yaitu bergerak maju atau mundur Pola lantai diagonal yaitu bergerak serong kiri atau kanan Pola lantai lurus dapat divariasikan menjadi bentuk zigzag segi tiga atau segi empat Dua pola lantai lengkung Antara lain pola lantai setengah melingkar Pola lantai melingkar penuh Pola lantai lengkungan dapat divariasikan menjadi bentuk angka delapan, spiral, lemkung ke depan, atau ke belakang Ada pun kesimpulan pelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia Cara mendapatkan informasi atau pengetahuan baru dari sebuah teks Yaitu membaca judul teks, membaca keseluruhan isi teks, mencari kata-kata sulit, mencari ide paragraf pokok, dan menyajikan informasi yang didapat dalam bentuk peta pikiran Sedangkan pelajaran SBDP Pola lantai merupakan pola yang memadukan gerakan penari ke arah yang ditentukan Pada dasarnya pola lantai tari berpasangan atau kelompok memiliki pola lantai sederhana Antara lain pola lantai lurus, pola lantai lengkung Bagaimana soli-soliha semua? Sudah paham dengan materi yang sudah bu guru berikan? Selanjutnya untuk tugas silakan anda buka buku paketnya ya nak Bahasa Indonesia halaman 69 nomor 1 sampai nomor 5 Alhamdulillahirrohbilalamin pembelajaran hari ini telah selesai Bu guru harap soli-soliha semua paham ya dengan materi dan tugas yang bu guru berikan Bu guru mengingatkan solat lima waktunya tetap dijaga ya nak Mengaji, merojaah, dan membantu orang tua Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh